Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Suandi di channel Dunia Ikan Gapus Kesempatan hari ini kita masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidai ikan gapus Bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung chat ke WA saya di 081-665-8779 Ya ingat 081-665-8779 ya 10 angka nomornya Pertanyaan berikutnya dari Bapak Jojo yang ada di Tangerang Saya 10 hari yang lalu Pak membeli ikan gapus dari tangkapan alam Saya membelinya 2 kg Niat saya mau saya besarkan tapi kok sudah 10 hari kok tidak mau makan pelet Bagaimana Pak cara mengajari dia makan pelet Jadi kalau ikan gapus dari tangkapan alam seperti yang Bapak sampaikan tadi Memang kalau belinya 2 kg berarti ikan itu sudah besar-besar ya Untuk dia cari pelet butuh proses yang tidak mudah Karena memang sudah kebiasaan dia makan ikan hidup di alam Atau makan makanan berupa yang sifatnya dia pakan hiduplah pakan alami Untuk mengajari dia pelet butuh proses ya yang tidak cepat kalau yang dia sudah besar-besar dengan cara Dikasih daging dulu ya Berupa makanan alamnya bisa dengan ikan dulu kemudian nanti dipuasakan ya Setelah dia mau makan dipuasakan 3-4 hari ya kemudian nanti coba dikasih pelet Ya kalau belum mau makan agak dipuasakan lebih lama lagi Tapi itu tidak menjamin dia mau makan pelet Karena kalau yang sudah besar resiko kematian tinggi Nah kalau saya sarankan Kalau mau mengajari pelet cari benih yang dari alam yang masih kecil-kecil Yang masih umur 1 bulanan gitu kan Itu akan lebih mudah kita untuk mengajari pelet dibanding kita mencari yang sudah gede-gede Berikutnya pertanyaan dari Bapak Lilik yang ada di Seragen Assalamualaikum Pak Wanti Ya Waalaikumsalam Kenalkan Pak saya Lilik dari Seragen Selalu mengikuti video Bapak Saya rencana mau tebar bibit 30 ribu ekor Kolam sudah siap apa bibit bisa dikirim apa saya harus ke tempat Bapak dulu Prosedurnya bagaimana Kalau biasanya benih kita antar ke alamat ya Pak Cuman memang kalau sekarang dengan wadah pandemi Corona ini Bibit biasanya kita kirim atau COD Tidak bisa sampai ke alamat Karena tiap daerah kan melakukan pembatasan-pembatasan wilayah Ada juga harus social distancing Ada macam-macam itu peraturan tiap daerah berbeda-beda Makanya kalau memang Bapak menginginkan benih 30 ribu ekor Kita bisa kirim bisa dengan cara COD Kita komunikasi Pak Bapak Mau COD atau nanti bisa dikirim menggunakan jasa kargo Bapak Sujana yang ada di Cirebon Apakah bisa Pak Pembesaran ikan gabus dicampur dengan sistem minapadi Saya piara nila dengan sistem minapadi Apakah gabus juga bisa dibikin minapadi Sampai hari ini memang belum ada dari mitra saya terutama ya Di DIY terutama ini yang menggunakan sistem minapadi Ya mungkin bisa dicoba karena mungkin kalau tepinya dipagar Yang lebih tinggi juga ikan gabus gak akan pergi Tetapi juga predator dari alam Juga perlu diperhatikan adanya semacam Kalau disini bilang regul ya Insang itu yang makan ikan itu juga perlu diperhatikan Karena predator di alam kan lebih banyak Boleh dicoba Pak dengan sistem minapadi Seperti ikan nila Ada widayat yang ada di pati Di tempat saya banyak keong emas Pak Apakah pembesaran dengan keong emas bisa bagus Dan prosesnya bagaimana Jadi kalau pembesaran menggunakan daging Menggunakan pakan berupa keong emas Itu keongnya direbus dulu Keong direbus dulu agar kita memudahkan untuk mengumpas Akan mengumpas mengambil dagingnya dari bagian dalam Kemudian setelah dikepas dicuci Kemudian dicacah Dicacah kecil-kecil Atau dimasukkan mesin giling daging juga bisa Giling Kemudian baru diberikan kepada ikan gabus Berikutnya dari Bapak Tono Yang ada di Solo Selamat siang Pak Suwandi Saya punya kolam Ukuran 5 x 10 Tingginya 1 meter 20 Tapi modelnya di bawah tanah Berapa kapasitas kolam saya Dan kalau pesan bibit Apa bisa dikirim Terima kasih jawabannya Pak Sukses selalu untuk Pak Suwandi Terima kasih Pak Tono yang ada di Solo Jadi kalau Dengan teknik yang kita Jalani sampai hari ini Sudah 12 tahun kita menekunikan gabus Dan kita tularkan kepada peternak Per meter persegi itu 200 ekor Dengan ketinggian air 50 sampai 1 meter ataupun lebih Tidak masalah Tapi modelnya di bawah tanah Tidak masalah Pak Di bawah tanah pun tidak apa-apa Jadi tadi Mau ditebar sesuai standar tadi 1 meter 200 puli Atau Kurang sedikit lah Paling tidak 150 sampai 200 puli Apakah bibit bisa dikirim Kalau pengiriman bibit Tidak masalah Cuma hanya saja saat ini Kita tidak bisa sampai ke alamat Paling COD atau kita titipkan Lebih banyak kalau Terjangka oleh kargo Kita akan Lewatkan kargo Ada pandemi corona Nanti kalau sudah selesai pandemi corona Mungkin Kita bisa langsung ke alamat Berikutnya dari Mas Alek Yang ada di Cikarang Ya mohon arahannya Pak Saya beli bibit dari teman Sekitar sini Bibit itu dicari Dari rawa-rawa Ya Sekarang sudah berumur 3 minggu Tapi kok diberi pelet Tidak mau makan Banyak yang mati Satu persatu Dan menepi di pinggir kolam Bagaimana solusinya Kalau Begini ya Pak Salek Jadi kalau misalkan Membeli benih dari alam liar Kemudian dia tidak mau makan pelet Sering banyak menepi Nah Saya pikir itu Dulu Saat membeli benih itu Benihnya belum betul-betul Full makan pelet Jadi ngajarinya Belum maksimal Terutama untuk makanan Sebelumnya pelet ini Masih kurang Saya pikir Karena Prosesnya Pemberhentian pakan alami Berupa cacing sutra Atau kutu atal Ya lain Itu tidak langsung spontan Kalau langsung spontan Ikan yang belum siap Pasti banyak ikan Yang menepi di tepi kolam Yang tidak mau makan pelet Bagi ikan yang mau makan pelet Terus bertumbuh Ya akan bagus Tapi yang tidak mau makan pelet Akan menepi di kolam Dan lama-lama Kurus-kurus-kurus Akan mati Nah saran saya Coba diulang kembali Ya Jadi kalau tanyakan kepada yang Membuat bibit dulu Makanan sebelum pelet ini apa Kalau menggunakan cacing sutra Berarti dikembalikan ke cacing sutra dulu Kemudian nanti cacing sutra Dicampur dengan PF500 Dikasihkan sedikit-sedikit Ya Besok ngasih makan lagi Cacing sutra sama pelet sedikit-sedikit Kemudian besoknya sudah mulai Dikurangi cacingnya Berarti 3 hari Dia sudah mau makan pelet Dengan Sempurna Kalau dengan cara seperti itu Ya Silahkan Pak Alek Dicoba Mudah-mudahan berhasil Dan teman Tetap pantang terus Channel Dunia Ikan Gapus Kita tetap akan membahas Pertanyaan Jawaban Tentang Seputar Budi Ikan Gapus Sukses terus Budi Ikan Gapus Indonesia Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa